Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang cara import file CSV ke ESPT bulanan Oke langsung aja kita kita buka programnya ESPT-2014 sebelumnya kita siapkan dulu file CSV-nya kita buka programnya kita ambil dari file CSV bulan kemarin kemudian kita buka file-nya nanti kita ganti masa pajaknya jadi 12 kemudian pada kolom NPWP kita blok terus kita ubah formatnya jadi angka kemudian buang koma di belakang eh nol di belakang komanya kemudian kita save kemudian kita kembali ke ESPT-2014 nya kemudian kita buat ESPT baru bulan Desember 2022 kemudian kita buka Desember 2022 Buka SPT kemudian pilih menu CSV import bukti potong kemudian pemotongan pajak bulanan 10 kemudian kita buka file yang kami buat tadi ok bulan Desember di open oh maaf ini tidak bisa karena file csv nya belum kita close baiknya kita close dulu continue membuka file lagi sudah masuk tinggal kita import import 3 record berhasil oke sekarang kita cek isi csvd daftar pemotongan pajak 1 masa pajak nah ini sudah masuk oke sekian demikian cara import file csv ke spt 2014 untuk laporan pajak spt masa bph21 sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikatakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.